Halo, Assalamualaikum semua Apa kabarnya hari ini? Hari ini aku ingin berbagi resep Meracik bumbu mie instan Yang kita racik sendiri Bukan dari bumbu dalam kemasan mie instan ya Tapi benar-benar aku meracik bumbunya itu sendiri Dari minyaknya aku bikin sendiri Lalu untuk bumbu kaldu-kaldu bubuknya Itu nanti kita mau racik juga sendiri Dan ini tuh rasanya mirip banget Mie instan kemasan gitu Ini aku bikin mie goreng Mau tau resep dan cara pembuatannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai Bahan yang pertama Disini aku udah siapkan mie Aku memakai mie 2 keping Ini aku beli mie dari mie kiluan Lalu didihkan air untuk memasak mie-nya tadi Untuk topping kriuk-kriuknya Disini aku mau pakai sosis Ini topping ala-ala aku saja ya Pakai sosis biasa Yang beli di toko-toko itu ya Harga seribuan Lalu sosisnya ini mau dipotong kecil-kecil Nah kalau udah kering kayak gini Ini udah siap buat diangkat ya Nah kayak gini kira-kira hasilnya Ini udah kering Udah siap buat dipakai buat topping Nah sekarang aku mau meracik untuk bumbunya Yang pertama aku siapin sendok teh Sama sendok makan Untuk menakar bumbunya Karena ini aku pakai bumbu Ala-ala aku sendiri ya Yang pertama Aku pakai setengah sendok teh lada bubuk Aku pakai merk ladaku Pakai 1 sendok teh bawang putih bubuk Aku pakai merk biasa kayak gini Ini harganya 500an Kalau di toko-toko Lalu 1 sendok teh Royko rasa ayam Bisa pakai rasa sapi Aku pakai kayak gini Kecapnya aku pakai kecap sedap Yang ukuran saset kecil kayak gini Misalnya ukuran sendok Mungkin sekitar tengah sendok makan Bisa dilebihkan dikit ya Untuk saus tomatnya Aku pakai saus tomat ABC kayak gini Ini kemasan saset kecil Kalau di sendok Mungkin bisa pakai 1 sendok makan Lalu untuk minyaknya Ini aku pakai minyak Hasil dari Tumisan kering tempe kentang Yang pernah aku bikin Nanti resep kering tempe kentangnya Yang menghasilkan minyak ini Aku taruh linknya di deskripsi ya Ini pakai sekitar 2 sendok makan Karena aku Bikin minyak tadi Untuk 2 porsi Lalu masukkan minyak Yang sudah ditiriskan tadi Kalau Mau bikin untuk 1 porsi saja Boleh Resepnya itu Untuk bumbunya Pakai separoh dari Resep yang aku pakai tadi ya Sedap sekali Baunya Dan benar-benar Mirip banget Sama Mie instan ya Nomor resepnya itu Nggak sengaja gitu Gara-gara Bikin kering tempe kentang Lalu Itu kan Sisa minyaknya itu Baunya itu sedap banget Aku ngerasa Bau minyaknya itu Mirip banget Sama Minyak mie instan Kayak gini Minyaknya Warnanya Orange Sekarang Waktunya plating Aku kasih Daun selada Kalau suka Mie-nya bisa diganti Mie burung darah Lalu aku mau kasih Tomat Selada Yang aku gulung-gulung Kalau misalnya tinggian Bisa dipotong sedikit Biar gampang Buat Narohnya Dikasih ruang Lalu Taruh Beri telur Ceplok Yang terakhir Jangan lupa Beri Kediuk-kediuk Ala-ala Tadi Ini opsional ya Tampilannya Menggugah selera ya Makasih ya Yang udah nonton video aku Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Dicoba resepnya di rumah Insya Allah Enak Ternay Taruh Tani